Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Alhamdulillah saya hari ini tanggal 17 September 2021 saya lagi di sekolah alam SLB Mianolipu'nyo di Tandalo Hills Alhamdulillah ini cuacanya sangat cerah dan masuhnya 22 derajat sekarang pada malam hari bisa sampai 16 bahkan 14 derajat sangat dingin dan pagi agak cerah nah ini Alhamdulillah sekolah alam terpadunian Mianolipu'nyo Tandalo Hills Jambatan Lug Timur Kabupaten Manai Provinsi Jawa Setengah Alhamdulillah disini kita nanti bisa bersantai bisa beribadah dengan musuh kemudian berzikir sangat luar biasa pada solat malam solat subuh berjamaah dan Alhamdulillah kita disini bisa santai dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Tuhan yang masyarakat semoga semoga kita juga melihatkan disini ada tempat-tempat untuk istirahat bagi teman-teman yang ingin bersantai menghirup udara segar sekarang kita semua lihat tanaman-tanaman ada mangga ada jeruk ada muren ada lansat yang sementara kami kembangkan untuk potensi agro-wisata kita belajar ada sekolah alam misalkan di Bogor ada sekolah alam di Makassar Besoan dan di Institut Pertanian Bogor tentunya ini bagian penting daripada kita untuk menjaga kolesterol yang di lingkungan alam kita seolah Yayasan Labu Education Center juga selalu mendapat bantuan dari Dikud Provinsi dari Kementerian Dikud Jakarta dan Pemda Bangga sendiri Alhamdulillah ini akan kita mengatakan sebagai pusat study bidang hortikultura kehutanan dan juga untuk kegiatan dari pramuka kelompok pencinta alam dan juga bagi warga lansia ini penting insyaallah buat kita meningkatkan kualitas Sundari Manusia dan lebih bersahabat dengan alam sekitar kami juga lagi merencanakan untuk kerjasama dengan Balai Konservasi Sundari Alam Provinsi Sala Setengah Insyaallah bagi lingkungan kelompok masyarakat pencinta hutan dan menjaga kelisterian alam sebagai pusat pendidikan dan pengertihan konservasi selamat menikmati